Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Hmm, kalau sama yang satu ini sih semua orang juga, pasti udah pada tau ya. Apalagi kalau bukan Yamaha NMAX. NMAX, kemarin baru aja ngeluarin varian terbarunya ya guys, yaitu All New NMAX 155. Kalau ngomongin soal NMAX, varian ini berhasil jadi pembuka jalan ketenaran motor jenis Maxi khususnya di Indonesia. Dan terbukti, sekarang varian NMAX udah dipasarin ke 5 benua dengan jumlah keseluruhan 45 negara di seluruh dunia. Widih-widih, bener-bener definisi world domination ya. Jadi ikut penasaran kan sama varian terbaru rajanya Maxi ini? Tonton videonya sampai habis ya dan temukan jawabannya. Berikut, motor Matic Yamaha 155cc yang sudah dipasarkan ke 45 negara dan 5 benua versi dari TV Otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampilan dan desain terbaru All New NMAX 155 Kalau ngomongin soal Maxi Scooter 1 ini emang gak ada abisnya ya guys. Bahkan dari tahun ke tahun, variannya pun juga gak ada obatnya. Selalu killing deh pokoknya. Hmm, Yamaha emang gak pernah gagal ciptain tren baru ya. 6 tahun berjalan, NMAX sekarang udah ada yang terbaru dengan nama lengkap All New NMAX 155. Soal desain, NMAX selalu gak pernah gagal buat hadirin DNA Maxi Style yang kental dan dipaduin sama gaya motor Eropa klasik. Lumayan beda dari yang lawas, NMAX terbaru ini punya tampang yang lebih klasi dengan tetap berdimensi bodi gambot. Cuman untuk bagian belakang dia dibuat agak pipih dan mengoval gitu guys. Bagian depan pun juga ada penyempernaan tipis-tipis dengan disesuaiin sama bentuk bodi dan tarikan garis-garis tegasnya. Kemudian di area headlamp, disana ada skat pemisah berwarna silver yang fungsinya buat refleksi incahaya. Sedangkan untuk bagian buritan lebih mirip kayak XMAX apalagi bentuk rumah lampunya. Lalu sparkboard belakang juga gunain model menggantung dan udah ditempelin sama mata kucing di kedua sisi. Sedangkan untuk frame atau rangka, NMAX terbaru ternyata masih ngandelin tipe Underbone nih guys. Nggak lupa untuk dimensi sendiri, NMAX 155 punya panjang 1935 mm, lebar 740 mm, dan tinggi 1160 mm. Sedangkan ground clearance-nya ada di angka 765 mm. Jadi, lebih jangkawebel banget. Terakhir guys, yang nggak kalah menarik, NMAX tetap ngusung konsep Relaxed Riding Position yang mana? Nah, modelnya bakal bikin kaki pengendara bisa selanjuran. Plus, posisi duduk juga makin enak dengan jog berkontur ganda alas kutik premium gitu. Well, definisi tuh nggak akan idaman semua orang banget ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton! Definisi upgrade yang sesungguhnya, perfituran NMAX jadi makin canggih. Lalu guys, daya tarik utama motor ini selain ditampilan tuh juga ada dari perlengkapan fiturnya. Untuk varian tertinggi khususnya, dia udah canggih banget dalam konektivitas. Berbekal teknologi communication control unit atau CCU, pengendara bisa terus monitor motornya nih, termasuk bisa juga akses terkait kondisi motor, lokasi parkiran terakhir, status BBM, reminder ganti oli mesin dan aki, sampai pemberitahuan kalau ada mal fungsi. Dan semua itu jadi serba aksesibel banget karena cuma ngandelin aplikasi di smartphone loh. Jadi makin multi fungsi juga, NMAX udah dibekali nih sama electric power socket, jadi kalau lagi riding jauh nggak perlu khawatir, baterai bakal lobet ya. Selain itu, lagi-lagi di varian tertingginya, NMAX udah dipasang kunci kontak model Keyless atau Smart Key System. Jadi nggak perlu pake kunci kontak konvensional yang kerincin-kerincin karena terlalu banyak gantungan itu. Makin canggih juga, NMAX pun udah dibekaliin fitur Immobilizer dan Answer Back System. Dengan fitur ini, pengendara bakal dimudahin banget buat nyari kendaraan motor, apalagi kalau lagi di kerumunan parkiran. Kemudian dari pencahayaan guys, baik headlamp maupun stoplamp, udah ber-LED semua nih guys. Tapi sayang, untuk senyak masih bohlam nih. Tapi menariknya, motor ini udah ada lampu hazard untuk kondisi darurat, jadi terkesan premium banget. Karena yang dapet fitur ini di kelas Maxi Yamaha selama ini tuh cuma X-Max guys. Dan terakhir yang juga berguna banget, NMAX 155 punya kapasitas bagasi super luas, bahkan diklaim bisa muat helm full face, ukuran XL loh. Hmm, yang udah terlanjur beli varian lain, apakah abar guys? Semoga nggak nyesel ya, soalnya masih banyak yang keren-keren lagi loh dari NMAX 155. sub indo by broth3rmax jack performa dan ketangguhan mesin all new NMAX 155 berikutnya dari spek dapur pacu udah jelas ya dari namanya NMAX terbaru ini dibekaliin sama mesin 155 cc silinder tunggal 4 tek SOHC dan berpendingin cairan makin eksklusif ada juga penyempatan teknologi permesinan handal dari Yamaha kayak VVA dan juga Blue Core selain irit teknologi ini juga bakal bikin NMAX punya torsi yang merata di setiap putaran mesinnya gak ketinggalan bahkan ada juga smart motor generator dan start stop system masing-masing fitur ini bakal bikin suara motor lebih alus waktu dinyalain dan mesin bisa mati secara otomatis waktu motor lagi dalam keadaan berhenti beberapa detail lain juga bilang kalau jeruan mesin ini diracek ulang guys contohnya kayak kepala silinder dengan cut tube intake yang gede dan pakai piston yang permukanya rata bentuk ini pun overall mirip sama punyanya Yamaha R15 dan bikin kompresi mesin jadi 11,6 banding 1 sedangkan untuk semburan powernya sendiri sampai 15,1 daya kuda pada 8.000 RPM dengan torsi puncak di angka 13,9 Nm pada 6.500 RPM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa aja varian NMAX R155 dan berapa harganya nah guys buat kalian yang ngidom banget pengen milikin varian NMAX terbaru ini cus deh langsung beli aja karena unitnya udah membludag di dealer Yamaha manapun mumpung ready loh kapan lagi kan tapi sebelum itu kalian perlu tau nih apa aja sih varian yang dihadirin Yamaha untuk generasi baru NMAX ini ya FYI aja ya guys all new NMAX R155 ini punya 2 varian yaitu standar dan connected ABS sebagai varian tertingginya untuk apa aja pembeda antara kedua varian ini tadi beberapa udah disebutin juga ya guys di awal cuman yang diunggulin banget di varian tertinggi ini adalah dia didukung sama sistem pengerema canggih anti lock braking system kemudian untuk harganya sendiri antara kedua varian ini selisihnya gak jauh-jauh amat ya guys jadi kalau boleh saran sih mending beli yang varian ABS connected aja untuk varian standar NMAX R155 dijual dengan harga 30 juta rupiah sedangkan untuk varian tertingginya yaitu ABS connected tadi harga jualnya ada di kisaran 32,2 juta rupiah kan bener selisihnya gak sampai 3 juta malah jadi kalau kalian agak sabaran dikit nabungnya bisa deh tuh langsung angkut yang varian paling mahal dan harga-harga ini udah terkonfirmasi OTR ya guys gimana guys siap boyong varian terbaru dari Yamaha ini share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya semoga informasinya bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan channel kami sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe like, share dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati